Kepakaran gudang bahan kimia ini terjadi di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tanggerang, Bantan. Sempat terjadi tiga kali ledakan saat sejumlah karyawan tengah berupaya memadamkan api. Dalam peristiwa ini, tiga karyawan mengalami luka pakar serius terkena ledakan api. Warga yang ada di lokasi berupaya memberikan pertolongan pertama untuk para korban. Sementara, api sudah dipadamkan. Akibat adanya kerusakan mesin milik dinas pemadam kebakaran serta sumber air yang cukup jauh. Kasus kebakaran gudang kimia kini ditangani polsek Teluk Naga, Polres Metro Tanggerang, Kota. Dari Kabupaten Tanggerang, Aymar Rani Anyus melaporkan. Mak-mak bersama warga Kejabatan Kelapa II, Kabupaten Tanggerang, Banten melakukan penutupan jalan menuju sebuah lokasi pembangunan. Aksi ini adalah bentuk protes atau balasan atas ditutupnya akses jalan masuk menuju pemukiman mereka. Mak-mak warga beralasan penutupan jalan utama oleh pengembang perubahan membuat akses warga menjadi lebih jauh dan gelap jika malam hari serta rawan kejahatan. Meski demikian warga begaku, akses jalan yang ditutup adalah jalan perusahaan. Namun warga ingin pengertian pengembang karena jalan tersebut adalah jalur vital warga dalam beraktivitas. Jadi aksesnya jalan nggak ada, Pak. Kalau misalkan kita dialihkan jalan ke sana, di sana yuk yang tempat pembuangan mayat kan gelap, sepi. Tapi kalau ada begel gimana? Siapa yang ngontong jawab? Kalau lewat sana, sana juga kan sepi. Mau gimana? Kita tahu ini jalan PT, cuman diharapkannya adalah akses jalan untuk ke kampung kita. Misalkan kita juga nggak ketuh, ya ini emang jalan PT tahu. Cuman kesadarannya lah karena masih banyak warga, ratusan warga yang masih kita tempati. Sementara itu, akibat adanya penutupan jalan proyek oleh warga, sejumlah terpengangkut pahan material lumpuh total. Dari Kabupaten Tanggerang Banten, Aymarani, Anyus melaporkan. Warga kecabatan setinjau laut Kabupaten Kerinci Jambi dihebohkan dengan kebakaran sebuah rumah. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan api agar tidak menjalar kerubah sebelahnya. Setelah berjibaku sekitar satu jam, warga setempat akhirnya berhasil memadamkan api. Empat mobil damkar yang datang ke lokasi melakukan pendinginan satu unit rumah yang terbakar. Kebakaran rumah tersebut diduga disebabkan oleh penghuni rupah yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Diduga dibakar oleh penghuni rumah yang gangguan jiwa. Sebab informasinya sudah tiga kali dia mencoba membakar rumah. Ini yang ketiga kali. Belum diketahui jumlah kerugian yang dialami. Kini, kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian polseksi tinjau laut Polres Kerinci. Sementara itu pelaku berusia 50 tahun diamankan petugas ke rumah keluarganya. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior, Anyus melaporkan. Halo selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 90 menit ke depan, saya Rini Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya kebakaran yang melanda sebuah sekolah menengah kejuruan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Serta persiapan menjelam upacara perdana hut kemerdekaan RI di IKN yang telah mencapai 100%. Inilah Plutin Anyus Malam selengkapnya. Pemirsa upaya penyendupan narkoba kembali terjadi. Kali ini polisi berhasil menggagalkan penyendupan 30 kilogram sabu senilai 30 miliar di Sidoarjo, Jawa Timur. Kurir yang berpura-pura sebagai pengemudi ekspedisi berhasil ditangkap di Eksito Sidoarjo. Peredaran narkoba jenis sabu jaringan internasional melalui kaosan Sidoarjo berhasil diungkap tinsa narkoba foresta Sidoarjo. Seorang pengemudi ekspedisi berinisial MI 44 tahun berhasil ditangkap di Eksito Sidoarjo berikut perang bukti 30 kilogram sabu senilai 30 miliar rupiah. Yang rencananya akan diedarkan ke wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Kalimantan. Pelaku mengaku sudah mengirimkan sabu lima kali dengan imbalan 500 ribu rupiah untuk sekali kirim. Mereka berdua diketahui terhukum dengan jaringan narkoba yang sering mengirimkan sabu dari China ke Indonesia melalui jalur laut memulangkan jasa ekspedisi. Terungkapnya peredaran narkoba jaringan internasional ini dari hasil pengembangan kasus narkoba pasangan suami istri yang tertangkap sebelumnya di Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sertahanan foresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews melaporkan. Si jago merah kembali mengamuk di kota Jakarta. Diduga akibat konsulating listrik, ruang server di area sekolah menengah kejuruan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ludes terbakar. Beruntung kebakaran tidak menimbulkan korban dan tidak mengganggu proses belajar-mengajar. Kebunan api dan kebulan asap hitam membumbung tinggi dari ruang server atau jaringan internet yang berada di area SMK Mitra Pembangunan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. Tugas damkar segera melokalisir api agar tidak terjadi perabatan kebangunan sekolah di kawasan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurut perwira piket damkar wilayah Jakarta Selatan, ruang server yang terbakar bukan milik SMK tersebut, namun berada di area sekolah. Dengan sementara kebakaran ruang server di area sekolah ini akibat korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini, sementara proses belajar-mengajar juga berjalan normal seperti biasanya. Kabel server itu milik sekolah? Bukan, milik media. Kini kasus kebakaran telah ditangani aparat polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Faludi, I News melaporkan. Sementara pemisah ratusan warga korban kebakaran di Manggarai mulai direlokasi dari pengungsian sekitar Manggarai, Jakarta. Warga secara bertahap direlokasi ke Rusun Pasar Rumput untuk menjadi tempat tinggal sementara. Korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan akhirnya dapat bernafas dengan negah. Pasarnya pemerintah kota Jakarta mulai merelokasi para korban dari pengungsian ke Rusun Pasar Rumput kecamatan Setiabudi. Relokasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sekitar 44 kepala keluarga dengan 189 orang sudah bisa tinggal sementara di rumah Rusun tipe 36 tersebut. Setiap Rusun bisa ditempat di dua kepala keluarga dan sudah disediakan AC, kasur, serta lemari pakaian. Pemkot Jaksel juga akan membahas lebih lanjut soal berapa lama para korban bisa tinggal sementara di Rusun. Jadi sore hari ini, hari Jumat, saya mengantarkan warga Kelurahan Manggarai yang terdampak kebakaran kemarin. Dan selama tiga hari kemarin ya, sudah berada di tenda pengungsian. Dan mulai hari ini, kita secara bertahap warga tersebut yang terdampak kebakaran, kita relokasi untuk menempati Rusun di Pasar Rumput ini. Dan Alhamdulillah, hari ini kita secara bertahap, hari ini kita mulai 44 kakak dan jiwanya sekitar 189 jiwa. Saya terima kasih kepada Pemda DKI Jakarta, terus Kota Asmi, Pak Wali Kota Jakarta Selatan, serta Camat dan Lurah yang telah memberikan fasilitas untuk kami yang dampak terbakar. Ini syukur Alhamdulillah, saya mendapatkan Rusun ini sangat layak sekali, Pak. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jumat Dr. Saharjo I, Manggarai, Tempat, Jakarta Selatan, selasa lalu. Sebanyak 3.000 warga ikut terdampak atas insiden tersebut. Dari Jakarta, Saharja Janski, Tri Yulianti, Yuni Richard, Ainews melaporkan. Ya kita ke informasi lain, Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di kawasan Jabodetabek mengelar aksi unjuk rasa di gerbang gedung Pancasila, Jalan Gelora, Jakarta Selatan. Masa menuntut DPR untuk menolak laporan pertanggung jawaban Presiden. Ya Pemirsa, pasca sidang MPR RI yang digelar pada Jumat pagi, sejumlah gabungan dari BEM, beberapa universitas di wilayah Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa. Unjuk rasa ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, antara lain adalah melakukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan juga kedua meminta agar DPR menolak laporan pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Aksi ini dimulai pada pukul 16 dengan melakukan long march dari Jalan Asia Afrika hingga Jalan Gelora sehingga akhirnya masa sampai di gerbang Pancasila yaitu di belakang gedung MPR-DPR. Masa sempat berharap untuk bertemu dengan anggota legislatif untuk menyampaikan aspirasi mereka namun mereka tidak menemukan calon untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka dan akhirnya masa bubar atau dibubarkan pada pukul 18.30. Menurut informasi yang kami dapatkan memang aksi ini berunjuk pada penutupan sejumlah ruas jalan seperti Jalan Gelora yang kemudian arsolo lintas dialihkan melalui Jalan Asia Afrika dan juga Jalan Tentara Pelajar. Dari Jakarta, LCKC Ade Supriatna, INUS, melaporkan. Yang sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato RAPBN 2025 di gedung DPR-MPR RI Jakarta. Joko memastikan program makan gratis Presiden dan WAPRES terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka masuk dalam RAPBN 2025. Presiden RI Joko Widodo memastikan program makan gratis Presiden dan WAPRES terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka masuk dalam RAPBN 2025. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta. Joko Widodo mengatakan RAPBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Salah satu kebijakan janggar pendek yang masuk RAPBN 2025 adalah program makan bergizi gratis. RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Indra Okta, Ainus, melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mempertahankan tradisi mengenakan pakaian tradisional di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPDRI. Presiden Jokowi hadir mengenakan baju adat Petawi, sedangkan Wakil Presiden Maruf Amin memakai busana adat Wongkito, Palembang, Sumatera Selatan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi mengenakan baju adat bangsawan Ujung Serong asal Betawi. Sedangkan Wakil Presiden Maruf Amin memakai baju adat khas Wongkito, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Diputi II, Kepala Staff Kepresidenan Abed Nego Tarigan, pakaian adat Petawi yang dikenakan Presiden sebagai simbol terima kasih untuk Kota Jakarta. Pakaian ini mencerminkan nilai-nilai kesopanan, ketaatan terhadap agama, dan kebijakan yang tersirat dari warna dan motif pakaian. Sementara Wapres, Maruf Amin tampak berwibawa mengenakan sarung songket dengan hiasan benang emas selaras dengan warna tanjak atau ikat kepala yang dikenakan. Di Gedung Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam rangka HUD ke-79 Republik Indonesia dan pidato RUU APBN tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Salam Rahmat. Sutrisno, AI News, Melaporkah. Ya, dalam pidato kenegaraan pada sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR tahun 2024, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas kinerjanya selama lima tahun. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menitipkan harapan masyarakat Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi Dodo menyampaikan pidato kenegaraan terakhir di penghujung masa jabatannya pada sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya mantan Gubernur Jakarta ini menyampaikan permohonan maaf jika pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama lima tahun terakhir belum maksimal. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Ma'ruf Amin serta Kabinet Indonesia Maju sudah berusaha maksimal agar bisa mensejahterakan rakyat. Saya dan Profesor Kiaya Haji Ma'ruf Amin mohon maaf mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Tidak hanya meminta maaf, di penghujung pidatonya Jokowi juga menitipkan pesan dan amanat khusus kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menyampaikan akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Prabowo pada 20 Oktober mendatang. Prabowo yang memenangkan Pilpres 2024 akan menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan pada tahun selanjutnya. Ijinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Prabowo yang disebut namanya sontak berdiri sambil memberikan salam namaste dan disambut tepuk tangan riuh dari undangan yang hadir. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Permintaan maaf Presiden Joko Widodo dalam pidato sidang tahunan MPR ditanggapi berbagai pihak. Mulai dari anggota DPR hingga jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju turut memberikan komentar atas permintaan maaf Presiden tersebut. Kader PDI Perjuangan yang duduk di kursi Parlemen menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada sidang talunan MPR DPR RI yang sempat meminta maaf sebanyak tiga kali. Di antaranya, Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Gulianto atau Bambang Pacul yang menyoroti perminta maaf itu sebagai formalitas belaka. Tentu ada kesalahan bahwa beliau minta maaf sampai beberapa kali itu silahkan diartikan sendiri. Tetapi permintaan maaf yang tidak kemudian merubah kesalahan yang sudah pernah dilakukan atau dia rasal dilakukan tidak akan perbaikan ya nggak ada gunanya pula. Itu namanya kan bahasa-bahasa jadinya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Jadi menanggapi positif permintaan maaf Jokowi dalam sidang talunan MPR. Bapak Isinyur Raja Joko Widodo sudah menyampaikan dengan tulus dan dari lubuk hati yang terdalam bahwa beliau meminta maaf manakala banyak hal-hal yang belum bisa diwujudkan selama 10 tahun ini. Dan ini adalah sikap atau pernyataan yang baik dan pembelajaran yang baik buat kita semua sebagai anak bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, bersatunya partai-partai non-pemerintah ke Koalisi Indonesia Maju menyisalkan PDI Perjuangan di Pilkade Jakarta. Sejumlah rencana disiapkan PDIP diantaranya mengajukan kader sendiri hingga merahkan Anies. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkade Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon Kuperter Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di-deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Namun PDIP tidak menutupkan untuk memerahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu. Itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini, PDI Perjuangan masih belum menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahaya Purnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun, PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi. Sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, ratusan pelajar man satu kota Malang, Jawa Timur membuat formasi unik menggunakan caping. Sejumlah tulisan bertema Nusantara Baru, Indonesia Maju mampu ditampilkan dengan baik berbagai caping berwarna merah putih. Dengan perhitungan tepat dan melalui aba-aba, para pelajar ini kompak membuat formasi beberapa tulisan menggunakan caping alias penutup kepala petani. Di antaranya tulisan Budka 79 RI, Nusantara Baru, Indonesia Maju, dan Bendera Berah Putih. Sontak penampilan singkat mereka mendapat sambutan meriah dari para guru dan penonton. Untuk membentuk formasi ini melibatkan ratusan pelajar madrasah alias negeri satu kota Malang. Mereka menggunakan caping yang memiliki dua warna, yakni merah pada luar dan putih pada bagian dalam. Kegiatan ini sengaja digelar dalam rangka menyambarkan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Federasi kita itu dengan perubahan apapun menjadi dinamis dan adaptif dengan tetap mengakar pada budaya lokal yaitu NKRI Indonesia yang sangat kita cintai. Sementara untuk mempersiapkan kreasi formasi tersebut dibutuhkan latihan singkat selama dua hari. Tadi untuk kegiatan seperti penari dan koreut dan caping lainnya itu sangat-sangat bagus dan itu semoga bisa menjadi salah satu motivasi buat teman-teman semua sehingga bisa menjadi generasi yang lebih semangat mencintai Indonesia. Melalui Semarak Kemerdekaan dengan melibatkan para pelajar diharapkan bisa memberikan kesan menarik dan rasa patriotisme sebagai generasi penerus. Dari Malang, Jawa Timur Deni Irwansyah, AINYUS melaporkan. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas karya pelajar mengabdi bangsa atau komit meluncurkan sebuah mesin refill air minum ramah lingkungan di Halte Tanjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Mesin ini diciptakan untuk meminimalisir penggunaan botol sekali pakai. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno meresmikan langsung hasil inovasi karya anak bangsa berupa mesin air isi ulang Fill It di Halte Transjakarta Bundaran HI. Mesin air isi ulang ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pengguna Transjakarta untuk mendapatkan air minum dengan beragam pilihan. Kami membantu mempromosikan dan banyak perusahaan yang sudah bekerjasama mudah-mudahan ini langkah pembuka dan kami akan terus memberikan pelatihan pendampingan dan pada saatnya nanti jika mereka membutuhkan permodalan maka akan kami fasilitasikan. Mesin Fill It adalah vending machine yang ada 5 jenis minuman dan tujuan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi plastik botol yang satu kali pakai dan saya berharap dalam mesin ini bisa membangun berpotensi Indonesia yang hijau. Masyarakat yang hendak menggunakan mesin air isi ulang ini hanya perlu membawa botol minum pribadi kemudian melakukan transaksi lewat mesin dan memilih beragam jenis minuman sesuai selera. Dari Jakarta Esra Ambarita Pakis Satrio Ainews melaporkan Ketua Umum DPP Partai Perindo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dalam pertemuan ini Partai Perindo secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo dan Kipran Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibio di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta Selatan disabut hangat oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani Dalam pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Angela Tanu Sudibio juga menegaskan dukungan Partai Perindo kepada pemerintahan Prabowo Ibran Partai Perindo juga siap bersinergi dan berkontribusi lebih jauh dengan pemerintahan kedepannya Resmi yang mbak mendukung mbak Betul Resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Ibran Apalagi hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join Perindo Kami harap ini bisa menyeluruhkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan kedepannya Angela berharap pertemuan yang berjalan hangat dan bersahaja ini menjadi awal sinergi yang baik antara Partai Perindo dengan pemerintahan Prabowo Ibran ke depannya Tim Liputan AN News melaporkan 27 gol tercipta dalam melanjutan Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di Gor Pancasila Kabupaten Sleman Yogyakarta 8 tim yang saling berhadapan bermain saling menyerang sehingga banyak gol tercipta pada pekan ini Liga Pembuka Liga Futsal Nusantara 2024 mempertemukan Draf Heli FC melawan Juku Eja FC di Gor Pancasila Yogyakarta sepanjang pertandingan kedua tim tampil saring serang namun Dewi keberuntungan masih berada di pihak Raffoli FC yang mampu unggul dengan skor 4-2 pada laga kedua Cilagon FC harus mengakui kehebatan Binoa Muda dengan skor 2-4 klub asal Kalimantan Selatan ini tampil konsisten di sepanjang laga sehingga mampu menundukkan lawannya meski sempat mendapat perlawanan sengit di pertandingan ketiga klub Kalimantan Tengah Pasco Lesmana harus merasakan kehebatan klub asal Jakarta Kuda Laut Nusantara meski demikian Pasco Lesmana bukan tanpa perlawanan meski akhirnya harus takut dengan skor 2-4 sementara itu pada laga terakhir klub asal Aceh Merador FC berhadapan dengan klub dari Maluku Bonaga Kedua tim bertanding cukup sengit namun harus puas dengan hasil imbang tiga sama Tim Liputan Ainews melaporkan Menikmati keindahan alam Subang Jawa Barat dari ketinggian dengan kegiatan ekstrim pastinya akan memacu adrenalin Hal ini seperti yang dilakukan Vina Pilip dan Alban Sultan yang repling dari Curug Wangun di Subang Jawa Barat Tradikers Halo Sekarang kita menuju ke Curug Wangun Wangun itu bahasa Sunda yang artinya bangun bukan cuma nikmatin keindahan dari Curug Wangun tapi gue pengen ajak lo main sesuatu yang bisa bikin adrenalin lo dik-dak-dik-duk ini nih gue demen nih kita bakal loncat kan enggak lo lihat aja ntar rasa capek jadi gak terasa nih sepanjang perjalanan kita disuguhkan keindahan alam yang masih asri sehingga udara disini sejuk banget Redikers sebelum sampai di Curug Wangun ada tempat selfie dengan latar belakang empat curug yang saik itu dari jauh udah keren banget men sayang kalau ngelewatin momen ini untuk mencapai lokasi aktivitas kita di air terjun gue harus melewati bukit yang curam bertumpuan hanya dengan selutas tali nih untuk naik ke titik start akhirnya dengan penuh perjuangan yang keras sampai juga gue di titik start replik dan sebelum memulai kita harus menggunakan alat pengaman dulu nih let's do it gue udah siap nih dan saatnya beraksi semangat Rizki Lab Rafa Redik start pembatan Rappling di air terjun memang memiliki sensasi adrenalin yang tinggi gak hanya bermodalkan berani aja tradikers teknik dan penguasaan medan harus dimiliki selain itu yang terpenting kita harus mengendalikan emosi kita agar semua berjalan dengan lancar selamat menikmati I did it! Okay! Brava, brother! Time over there! Woo! 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 Travellers! Gua lakuin! Raffling di Curug Wangun ini the best! Bagus! Kenapa? Kenapa? Kasih tau Ben? Kenapa? Tadi gua udah ngasih tau ke Draegers di atas Kalau ini tuh tantangannya tuh memang di luar Yang biasanya kita pernah lakuin ambarnya Jadi Trave Raffling di bawah sini ini bener-bener dingin banget Karena langsung tabrakan sama air terjun Dari bawah naik ke atas terus turun lagi Bener-bener kebersamaannya kita bener-bener dijagain Ketika terus keseruan kita Hai Adi! Ketika Redding! Ketika Redding! Ketika Redding! Jangan raku! Jangan raku! Jangan raku! Jangan raku! Jangan raku! Yes! Udah siap nih Tradykers Untuk mencoba berjalan di seutas tali Eh, tapi sebelum kita berdua memulai, tidak ada salahnya. Kalau melihat dulu nih contoh teknik yang diperagakan sama Kang Ilan. Salah satu personil perhimpunan penggiat lingkungan warna alam. Dan sekarang giliran gue, doakan gue Tredikers. Tredikers, tanpa batas. Tredikers, tanpa batas. Gue bilang juga apa, krok, krok. Oh, baru beberapa langkah aja gue langsung jatuh, men. Oke Tredikers, sekarang percobaan kedua. Jangan bakal naik dari ujung sana ke tengah-tengah. Meski gue udah hati-hati dalam menit, tapi lagi-lagi gue jatuh. Percobaan ketiga. Ayo, Ban. Awas, awas. Ban. Kalau pegal, mijet dulu. Wuhu, akhirnya gue bisa juga sampai ke ujung tali. Yehey. Mantap, Ban. Kini giliran gue. Tredikers, tanpa batas. Asli, gue mau nyoba sekali lagi. Gue yakin bisa. Yakin banget. Tentunya dengan doa dan konsentrasi, yakin gue. Pasti berhasil nih. Selamat, selamat. Setelah menitip tali dan rope jumping, rasanya enggak lengkap kalau enggak lompat ke air. Tredikers. Selamat menikmati! Selamat menikmati!